Halo Sobat 12 Pass, hari ini ada banyak berita baru yang akan kita bahas. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari tim 12 Pass. Perhelatan Tolong Cup 2022 telah resmi bergelar dan hasilnya beberapa tim sudah mulai menunjukkan taringnya. Tim-tim di grup A banyak menghadirkan kejutan. Argentina yang berhadapan dengan Arab Saudi di luar dugaan mereka tampil kesulitan sebelum akhirnya bisa memastikan kemenangan setelah memasuki bebak kedua. Kemenangan tersebut pun membawa Argentina bisa bertengger di puncak kelasmen. Sementara itu pada pertandingan lainnya Panama di luar dugaan bisa membuat tim tuan rumah Perancis kesulitan untuk mengembangkan permainan. Hingga pertandingan pun terpaksa diselesaikan dengan bebak adu tendangan penalti. Kejutan justru harus terjadi. Sebab di luar dugaan Panama sukses membuat Perancis takluk dengan skor akhir 4-2. Atas kemenangan tersebut membuat posisi Panama berada di peringkat kedua dengan 2 poin. Sementara itu nahas bagi tuan rumah Perancis harus mendapatkan setelah buruk untuk kompetisi tolon ini. Berikut kelasemen sementara grup A. Di pertandingan selanjutnya timnas Indonesia akan berhadapan dengan Venezuela. Laga perdana grup B ini cukup menarik sebab di kubu Venezuela langsung menurunkan skuad terbaiknya. Mereka nampak tidak mau meremehkan skuad timnas Indonesia U19. Beberapa pemain abroad seperti dari La Liga dan Liga Portugal pun mereka datangkan. Seperti pemain Atletico Madrid, Granada, Rayo Falecano, hingga Klub Ryuk siap menjadi senjata analis skuad Venezuela untuk melaga melawan timnas Indonesia. Selain itu, di lagu lainnya grup B ada Ghana melawan Meksiko. Duel dua tim beda benua ini bisa dipastikan menarik untuk disaksikan. Berikut jadwal lengkap grup B. Terima kasih telah menonton!